Halo guys, selamat datang di Pakcik Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendokong channel ini Mesti kalian penasaran dengan controller gamepad satu ini Yang berjenama Omelette Gaming Wireless Controller Bukan sahaja desainnya yang imut tetapi mempunyai RGB Dan bisa digunakan ke semua platform termasuk Nintendo Switch, Android, iOS Apple dan juga komputer Nah, ketahanan bateri yang sampai saya sendiri lupa berapa lama Udah nggak cas baterinya Kerana terlalu lama sehingga 10 hingga 15 jam ketahanan Nah, dapatkannya di Lazada atau Shopee Berharga sekitar Rp. 500.000 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dalam The Pakcik Is dan juga Arie Lee Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu guys Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik Channel yang memberikan kita informasi entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja guys Alhamdulillah terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga hari ini Dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakcik Kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung Insya Allah kita bakal bikin video yang terkini, terkeren, terviral Apa saja yang positif bakal kita sikan Untuk kali ini kita bakal melihat dari mana channelnya info awi bisana Yang mana ini adalah kereta baterai buatan INKA Siap menjadi moda transportasi baru di Bali Wow Kereta baterai guys Wah tapi kan di Bali itu memang udah ada kereta baterai ya kan? Ya, tetapi itu kebanyakannya import Ya, tapi yang ini menjadi moda transportasi Maksudnya menjadi transportasi di sana lah ya Ya, betul, betul, betul Tapi memang Bali layak untuk dapat transportasi kayak gini Karena mereka itu menjaga kenyamanan alam Alam ya kan, maksudnya Dan memang untuk wisata juga Dan alam, apa? Menjaga alam semula jadi lah Ya, benar, benar Jadi gak perlu bahasa basi Kita bakal melihat dalam 321NGO Hai semuanya Jika kalian melihat video ini Wah aku suka suaranya ini guys Khususnya bagi orang-orang yang tinggal di perkotaan yang sering mengalami pengalaman macet Tentu, transportasi ini sangat didambahkan Karena jauh lebih efisien dalam menghindari macet Karena transportasi ini mempunyai jalur khusus Sehingga bagi para pengendara nakal nih Yang suka melanggar lalu lintas akan berpikir dua kali untuk ikut di jalur yang sama Nah Transportasi ini akan segera ada di Indonesia Ditambah lagi buatan dalam negeri atau karya anak bangsa sendiri Wah, tapi Nih sayangnya Bukan di Jakarta atau kota-kota besar Seperti Surabaya dan Medan Melainkan di Bali Transportasi ini bernama Trem Sebuah kereta ringan yang berjalan di jalur khusus di dalam kota atau jalur tertisa dari lalu lintas umum Dan digunakan sebagai transportasi penumpang perkotaan Sejatinya Trem sendiri sudah ada di Indonesia sejak masa pemerintahan kolonial Belanda Trem pertama kali beroperasi di Indonesia pada tahun 1869 Tepatnya di Batavia atau Jakarta saat ini Kemudian diikuti oleh beberapa kota lainnya Seperti Surabaya, Bandung, dan Yogyakarta Namun Lambat laun Trem di Indonesia sudah tidak aktif lagi nih Trem terakhir kali yang beroperasi di Indonesia Yakni di Surabaya Pada tahun 1960 Alasan Trem-trem ini tidak aktif lagi Ya karena kurang efisien dalam hal teknologi Pada saat itu Trem masih menggunakan tenaga uap Sehingga suara terdengar bising Tidak nyaman bagi penumpang Dan kapasitas penumpangnya pun sangat sedikit Namun Melihat perkembangan teknologi yang semakin maju seperti sekarang Justru Trem lah yang saat ini dianggap sebagai transportasi perkotaan yang paling efisien Sebagai referensi Seperti negara-negara Eropa dan Cina Saat ini hampir di kota-kota besar ada transportasi jenis ini Hal ini tentu karena Trem dinilai lebih efisien daripada bus Selain jumlah penumpang yang lebih banyak yang bisa diangkut Trem juga mempunyai jalur khusus sehingga membuat Trem dapat melaju dengan kecepatan yang lebih tinggi Tanpa adanya hambatan kemacetan Ah betul Tidak ada macet Maka dari itu Inka mulai mengembangkan Trem sejak tahun 2019 Trem mulai diuji coba pada tahun 2020 Pada awal pengembangannya Saya kira Inka hanya membuat Trem yang biasa Seperti yang sudah ada di Eropa saat itu Ternyata nih Inka membuat jenis Trem yang berbeda Dimana baterai merupakan satu-satunya sumber energi bagi Trem tersebut Baik dari sumber energi penggerak Dan fasilitas Bagi aku Indonesia harus ada ya Karena memang pengeluar baterai yang terbesar juga di dunia ya Sekilas sepele Seharusnya ada yang kayak gini Maksudnya baterai itu gak perlu di import daripada luar Tetapi daripada tempat sendiri itu lebih banyak jimat Ya kan Indonesia itu memang pengeluar baterai yang paling besar juga Benar, benar, benar Jadi seharusnya menggunakan apa yang ada di dalam negara itu Menggunakan di dalam negara juga Rolling semula di dalam negeri sendiri Ya benar Tapi jika kalian jeli Dan kalian punya sedikit pengetahuan tentang ilmu fisika dan kimia Kalian pasti akan terperangah Bisa bayangkan Sebuah perusahaan kereta api Bisa mengembangkan baterai Yang bisa menampung energi sebanyak itu Dapat digunakan untuk menarik gerbon seberat 30 ton Ditambah dengan barat badan 200 penumpang Sekaligus barang-barang yang dibawa oleh penumpang Terlebih tram ini mempunyai kemampuan jarak tempuh 100 km sekalipun Selain itu Mulai dari TV, AC, kompresor, dan lampu Semua sumber listriknya masih dalam satu baterai yang sama Dan setelah admin cari tahu Ternyata Kapasitas baterai yang digunakan 20 kWh Jika dibandingkan dengan baterai bus hasil pengembangan UI Ya ini yang baterai bus ya Dan kapasitasnya 315,85 kWh Maka baterai tram listrik potan Inka masih terbilang kecil Tapi ini bisa ke daerah-daerah ya Sedangkan sistem yang sedemikian rupa Sehingga penggunaan energi sangat-sangat efisien Mantas saja Pengembangan tram ini lama kan Dan hasilnya pun tidak mengecewakan Harganya pun terbilang sangat murah Satu rangkaian sekitar 12,5 miliar Dibandingkan dengan produk Inka yang lainnya misalnya Gerbong nih Dimana satu gerbong harganya 20 miliar Selain itu Tram ini mempunyai keunggulan yang tidak dimiliki oleh tram listrik biasa Misalnya Seperti kebebasan rute Tram baterai tidak memerlukan kabel untuk infrastruktur listrik Di sepanjang jalurnya Hal ini memungkinkan tram Bisa beroperasi di rute-rute yang lebih fleksibel Termasuk melewati area tanpa jaringan listrik Atau berkelok-kelok Selain itu bisa beroperasi tanpa adanya gangguan bro Maksudnya disini Tram baterai tidak terpengaruh oleh pemadaman listrik Atau gangguan yang ada pada listrik atas Ini memastikan pelancaran operasional dan mengurangi ketergantungan pada infrastruktur eksternal Sebagai informasi tambahan Tram ini bisa melaju dengan kecepatan 30 hingga 60 km per jam Tapi perlu diingat Tram ini bukan LRT atau MRT apalagi kereta berat Dimana fungsi tram sama persis seperti busway Angkutan perkotaan yang tentu operasinya di jalan-jalan kota yang ramai Bedanya tidak ada macet seperti itu aja Dan gak bakal ada yang numpang jalurnya seperti jalur busway Ya kecuali orang gila ya Karena ada tuh motor atau mobil yang mau jalan di atas rel kereta Seperti itu kan Kecuali jalurnya ke depan nih Berubah seperti yang ada di luar negeri Beda cerita Tapi ya semoga saja warga Indonesia bisa merubah lah Bisa berubah lah Supaya kita nih bisa lebih disiplin lagi di jalanan Pengembangan sistem transportasi berbasis kendaraan baterai ini Rencananya akan dioperasikan di kawasan pariwisata Yang meliputi kawasan Kuta, Sanur, Ubud, dan kawasan pusat kebudayaan Bali Gunaksa Panjang jalurnya ya sekitar 45 hingga 50 km lah Semoga nanti dengan adanya tram ini di Bali Kemancetan di Bali teratasi atau senggaknya bisa berkurang Dan semoga kota-kota lain di Indonesia Juga secepatnya mempunyai fasilitas umum Khususnya transportasi Supaya gaya hidup orang Indonesia ini berubah bro Dan lebih mengutamakan kendaraan umum daripada kendaraan pribadi Sampai disini dulu informasinya Semoga informasi ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa Terima kasih buat aku Awibisana Sebab yang seperti yang dikatakan tadi yang di penghujung itu kan Lebih mengutamakan kendaraan umum Itu sebenarnya telah berlaku di Korea Selatan Dimana kendaraan umum ini menjadi perkara utama Ataupun sudah menjadi kebiasaan orang Korea Untuk menggunakan kendaraan umum itu sendiri Berbanding kendaraan sendiri Sama seperti Singapore juga Dan juga aku suka apabila info Awibisana ini Membuat video-video yang informatif Dan pengetahuan yang berasal dari berbagai sumber ya Ada edukasi, informasi ya Di berbagai penjuru Indonesia Betul-betul Ini adalah info Awibisana ini sangat bagus ya Nah dan juga Ini ya Kalau bisa diproduksi itu banyak Trend kayak gini Pasti soal kemacetan yang ada di Indonesia itu pasti hilang Kurang lah bukan hilang Hilang itu sesuatu yang luar biasa juga Ya karena mobil juga banyak Motor juga banyak ya Betul-betul Tapi pasti mengurangkan lah Ini seharusnya diterap di kota-kota besar sebenarnya Ya bukan saja di Bali Tapi mungkin mereka lebih mudah untuk uji kajinya di Bali Berbanding kota yang terlalu terlampau macet Karena ketika membuat juga Inspartrukturnya juga perlukan masa Tempat ya harusnya Jalan-jalan juga harus ditutup gitu ya Mungkin itu Akan berlaku macet Mungkin akan berlaku macet Yang lebih parah itu Jadi produk ini sangat luar biasa sekali Memang Indonesia sangat-sangat luar biasa Udah ke depannya memang Nggak didafikan lagi Memang udah teknologi sangat Luar biasa sekali Betul-betul Setuju banget Tapi kamu hari itu ke Bali Nggak ada ini ya Rasanya nggak ada lagi nih Tapi ini di uji coba kan pada 2023 ya Ya mungkin baru di uji coba Ketika kamu datang itu Dia udah dalam pembuatannya itu 2019 Keperasan juga Ya benar-benar Semoga terwujud ya Di banyak tempat lagi Semoga banyak turis-turis juga Mampir untuk Senang lebih senang untuk Menaiki Liburan disana Pergi kewisata-wisata Sangat luar biasa Itu menjaminkan Kerja Dan juga menjaminkan Keuangan lah Buat penduduk-penduduk lokal disana ya Jadi guys terima kasih kepada kalian Yang udah nonton video ini Sehingga habis bersama dengan kita Begitu setiap kali ini ya Ya itu saja daripada kami berdua Sekiranya kalian ada lagi sebarang video Untuk diraksi just komen down Bila bersedia dengan Dan insyaallah kami akan sampai terbaik Untuk menyaksikan video-video anda Ya mungkin itu saja untuk kali ini See you for the next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh